Sikap kasar Sule bikin Nathalie Holzer mantap bercerai. Nenek Nathalie Holzer, Hattie Holzer mengungkap penyebab sang cucu mantap mau ceraikan Sule. Satu di antaranya, Sule sudah melakukan tindakan yang cukup fatal. Apalagi hal tersebut bukan hanya sekali dilakukan oleh ayah Rizky Fabian itu. Jangan salah, waktu Februari mau ke Maret ada masalah seperti ini juga. Yang pertama terjadi, yang kedua pasti terjadi lagi. Persoalannya sama, sebulan lah, kata Hattie Holzer di akun YouTube Intense Investigasi yang diunggah pada Rabu, tanggal 21 April 2021. Biasanya ini karakter, orang kalau berbuat salah pasti dia bikin lagi karena dia merasa berkuasa bisa mengendalikan segala macam. Fatal sebenarnya, sambungnya lagi. Meski tidak membeberkan secara detail, dia menyatakan bahwa Sule mengucapkan kata kasar terhadap Nathalie Holzer. Tidak terima diperlakukan demikian, mantan DJ itu pun bela diri. Ya perkataan, perkataan kasar si Sule. Nathalie kan manusia, ya dilawan sama dia, siapa lo? Lawan terus, hajar bleh lah. Ngapain si susah-susah? Siapa lo? Apa sih yang lo sombongin? Tutur Hattie Holzer menggebu-gebu. Sedari dulu, Hattie Holzer sendiri mengaku sudah diingatkan soal perilaku asli Sule. Tapi dia berusaha tidak peduli. Banyak yang bilang ke saya, Sule pong bohong besar. Saya cuma diem aja, kita wetiver jalanin. Banyak temen saya yang bilang dia sombong. Kalau saya lihat, iya, sombong, ucap Hattie Holzer. Yang pasti, dia mengatakan kalau Sule sempat meminta maaf ketika melakukan kesalahan yang pertama. Sayang saat diberi kesempatan, mantan suami Lina Jubaedah itu justru kembali mengulang kesalahan. Dia minta sama saya, saya minta dia janji kalau ngelakuin sekali lagi selesai. Ya inilah, selesai. Makanya sekarang dianggap berani telepon saya, jelasnya. Saat ditanya kira-kira perkataan apa dari Sule yang buat Nathalie Holzer sakit hati, Hattie Holzer punya jawaban sendiri. Ini hal kecil tapi sangat menyinggung perasaan, bebernya. Atas kejadian ini, Nathalie Holzer sendiri sudah minggat dari rumah Sule. Tak cuma itu, dia juga berniat gugat cerai setelah lebaran Idul Fitri. Sule dalam kesempatan terpisah membenarkan pisah rumah dengan istrinya. Namun dia masih tutup mulut mengenai konflik rumah tangga.